Assalamualaikum teman-teman para brolur, berjumpa lagi dengan saya Amatir Tech Pada video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah HP, HP Realme 2 ini ya brolur ya HP ini masalahnya adalah LCD nya rusak Dan nanti akan saya ganti LCD baru ya brolur ya Oke brolur, selamat menonton, enjoy Sebelum melepas casing HP, kita buka dulu untuk tempat kartu SIM dan memory card nya ya brolur ya Lanjut untuk buka casing HP nya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke lanjut brolur, setelah casing HP terbuka Di sini lanjut untuk buka bagian cover atas ini ya Ini ada bautnya ya, dibuka dulu ya brolur ya Lanjut untuk lepas soket kabel fingerprint nya dulu ya brolur ya Terima kasih telah menonton! Lanjut untuk lepas soket kabel baterai nya ya brolur ya Lanjut untuk lepas baterai nya ya brolur ya Lanjut untuk lepas baterai nya ya brolur ya Oke brolur, lanjut untuk lepas soket kabel LCD touchscreen nya ini ya Ini masih ada temperate glass nya ya, saya buka dulu aja ya, biar kampang nanti buka LCD nya ya Lanjut untuk lepas LCD nya ya brolur ya Terima kasih telah menonton! Oke brolur, LCD sudah terlepas ini ya Lanjut untuk bersihkan sisa-sisa lem LCD nya ini ya brolur ya Di sini ada sisa-sisa bekas lemnya, harus dibersihkan dulu ya Oke brolur, inilah LCD touchscreen yang baru ya, yang untuk gantinya ya Jadi untuk tipe LCD HP Realme 2 ini, untuk LCD dan touchscreen nya jadi satu ya brolur ya Ini keluarannya pakai satu kabel atau satu soket ya Lanjut untuk pasang lem LCD nya ya brolur ya Di sini saya gunakan lem T7000 Terima kasih telah menonton! Oke brolur, oke brolur lanjut untuk pasang LCD nya ya Ratakan dan tekan perlahan untuk sisi-sisi LCD touchscreen nya ini ya brolur ya Agar lem menempel dengan sempurna ya Oke brolur, lanjut untuk pasangkan sisa-sisa lemnya Oke brolur, lanjut untuk pasangkan sisa-sisa lemnya Soket kabel LCD touchscreen nya ini ya brolur ya T7000 oke bro lur lanjut untuk pasang baterainya ya lanjut untuk pasang soket kabel baterainya ya selamat menikmati lanjut untuk pasang soket kabel fingerprint oke bro lur setelah terpasang kabel fingerprintnya kemudian pasang semua baut cover ini ya bro lur ya lanjut untuk pasang casing hp nya ya bro lur ya selamat menikmati setelah casing hp selesai terpasang jangan lupa masukkan tempat kartu sim dan memory card nya ya bro lur ya oke bro lur setelah semuanya terpasang lanjut untuk tes nyalakan hp ya selamat menikmati selamat menikmati oke bro lur hp sudah bisa menyala ya disini untuk kondisi level baterainya low saya coba sambil charger ya bro lur ya oke bro lur coba untuk gerakan lcd nya ya alhamdulillah lcd hp sudah bisa menyala dan berfungsi dengan normal ya bro lur ya jadi selesai jadi selesai sudah untuk perbaikan ganti lcd hp realme 2 ini ya bro lur ya oke bro lur sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe channel ini ya teman-teman para bro lur supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.